Halo, apa kabar Sobat Kota Kemas Salah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan 6 serangan super cepat, rontokan sistem Sicilia, atau melawan pertahanan Sicilia. Dan seperti apa ke-6 serangan ini? Atau teori-teori dan trik-triknya? Silahkan teman-teman tonton sampai selesai. Baik Sobat Kota Kemas Salah, kalau sudah siap, silahkan duduk yang santai dan rileks. Boleh juga disiapkan kopinya. Untuk pembukaan, disini saya ada Kameleon Pariasen. Ini adalah skakmat yang sangat cepat, hanya dengan 7 langkah. Pion M4, C5, disini kita balas Pion C4. Lanjut, Kuda C6, langkah yang sangat standar dalam pertahanan Sicilia. Dan Kameleon Pariasen, Kuda E2. Pion E6, biasanya disini hitam akan melanjutkan Pion D5, tentu membongkar penguasaan pusat permainan. Kita bisa tambah kekuatan Kuda C3. Dan jika hitam menambah kekuatan dengan Kuda E7, kita disini tambah lagi Kuda F4. Bila hitam kekeh ingin menaikkan Pion ke D5, tentunya harus mengusir Kuda dengan Pion ke G5. Kita naikkan saja Kuda H5. Dan jika menar disini, dilanjutkan Pion mengadu Pion membongkar pusat permainan. Maka selamat disini, langkah ke tujuh, Kuda Skagmat ke E6. Bagaimana teman-teman, Skagmat yang sangat standar. Kita pemanasan dulu teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke serangan-serangan berikutnya yang tentu akan lebih ganas. Kita lanjut, gerutan kedua. Disini saya punya 11 piece Pariasen. Disini kita akan melawan pertahanan Sicilia Dragon. E4 dan E5, pertahanan Sicilia. Kita lanjut, F3 dan Pion D5. Kita beri tantangan Pion naik ke D4. Jika tantangan diterima, Pion kali Pion. Kuda pukul Pion. Dan biasanya, Kuda lanjut melompat F6. Kita juga bisa lanjutkan lompatkan Kuda ke C3. Disini banyak pariasi langkah yang akan dilakukan oleh hitam. Bisa dengan nadropariasen, Pion naik ke A6. Tapi disini kita akan melawan Sicilian Dragon. Pion G6. Tentu persiapan gajah G7 dan rokade pendek. Disini kita bisa lawan dengan 11 piece Pariasen. Pion F4. Dan setelah hitam gajah G7, persiapan rokade pendek. Disini kita bisa serang Kuda dengan Pion. Jika Pion pukul Pion, maka kita kembali pukul Pion dengan Pion. Disini ada beberapa pilihan langkah untuk Kuda melangkah. Bisa G4, bisa H5, atau bisa ke D5, atau juga bisa ke D7. Bagaimana jika Kuda disini ke G4? Kita bisa lanjutkan serang Raja dengan gajah. Dan di posisi ini, Kuda tidak bisa menutup ke D7. Karena Kuda akan hilang dipukul Menteri. Begitu pula, Gajah tidak dapat menutup serangan Gajah. Karena Menteri akan memukul Kuda. Dan langkah terbaik hitam disini, Raja F8. Karena jika Kuda disini menutup serangan dari Gajah, maka Kuda ini gratis. Akan kembali dipukul oleh Kuda. Menyerang Menteri, dan ancaman di sekapar sekak. Karena jika Pion disini memukul Kuda, maka Gajah pukul Pion, dan sekak Benteng. Tentu Benteng A8 akan hilang. Atau jika disini, Menteri terlebih dahulu memukul Menteri, maka kalian pukul kembali saja dengan Kuda. Oke, jadi kita kembali ke langkah terbaik dari hitam. Jadi pada posisi ini, langkah terbaik hitam, Raja F8. Dan apakah teman-teman tahu langkah terbaik putih di posisi ini? Yes, di posisi ini, kita bisa korbankan Kuda, menyerang Raja. Maka dipastikan di posisi ini, Menteri akan hilang. Jika disini Gajah memukul Kuda, maka sekak Mat, Menteri pukul Menteri. Atau juga disini, bila Pion pukul Kuda, maka Menteri akan hilang, kita makan. Atau jika disini, Raja menghindari serangan dari Kuda, maka jelas disini, Menteri pukul Menteri. Setelah Gajah menutup serangan dari Menteri, maka Menteri pukul Gajah dan sekak Mat. Kita kembali lagi ke posisi ini. Dan di posisi ini, langkah populer lain dari Hitam adalah Kuda melompat ke D5. Dan seperti tadi Gajah sekak. Jika disini, Kuda menutup serangan dari Gajah, maka lanjut Kuda memukul Kuda, menyerang Menteri. Tetep Pion pukul Kuda, dan kemudian Gajah pukul Pion, menyerang Raja, Benteng, dan Kuda. Jadi, Kuda Hitam disini akan hilang. Atau jika disini, Gajah menutup serangan Gajah, tentu Kuda Hitam gratis dipukul oleh Kuda. Jadi, pada posisi ini juga sama, langkah terbaik Hitam, Raja F8. Kalau tadi disini, kita melompatkan Kuda, menyerang Raja G6. Sekarang kita jangan lakukan itu, karena Menteri sekarang terhalang oleh Kuda Hitam. Disini kita bisa lakukan Rokade Pendek. Tentu ancaman Benteng, menyerang Pion lemah F7, tidak bisa disepelekan. Karena disini, Raja Hitam tidak dapat Rokade. dan Menteri siap lanjut, meluncur ke F3, dan ancaman sekakmat Menteri pukul Pion. Tentu kita disini, unggul dalam posisi. Atau jika dilanjutkan Gajah pukul Pion, maka kita lanjut Gajah Sekak. Jika Gajah kembali menutup serangan Gajah, kita pukul Kuda dengan Kuda. Tentu disini, ada dua pilihan langkah untuk Hitam. Bisa memukul Gajah, atau bisa Menteri memukul Kuda. Jika disini, Menteri memukul Kuda, maka kita bisa serang Menteri dengan Kuda. Kita disini, mengorbankan Gajah. Dan disini juga, ancaman yang sangat berbahaya, Gajah memukul Pion M7. Jadi Menteri akan memukul Gajah. Disini kita bisa serang Raja, Kuda melompat ke E6. Lagi-lagi disini, serangan yang sangat brutal. Disini kita mengorbankan Kuda kembali. Tapi kali ini, saya taburi racun di daging Kuda ini. Ia dalam arti kata, Kuda ini beracun. Jika Menteri pukul Kuda, maka Menteri sekakmat ke D8. Dan sama juga disini, bila Gajah memukul Kuda, maka Menteri sekakmat ke D8. Dan Pion disini, tidak bisa memukul Kuda, karena terbit oleh benteng. Dan jika Raja bergeser ke D8, maka Menteri sekakmat ke D8. Jadi Raja disini, harus ke G8. Dan disini juga, sama saja, sekakmat dalam dua langkah. Menteri D8, Gajah menutup, Menteri pukul Gajah, dan E0. Baiklah, sobat kotak masalah, kita kembali ke posisi ini. Setelah Pion kali Pion, menyerang Kuda. Tadi Kuda disini, sudah melompat ke G4, dan juga D5. Bagaimana jika disini, Kuda H5? Seperti tadi, Gajah sekak. Dan disini, tentu Gajah akan menutup serangan dari Gajah. Tentu agar Rajanya, bisa Rokado pendek. Maka disini, Kuda Hitam, akan hilang setelah Pion naik ke G4. Dan disini, kita akan unggul satu Kuda. Dan jika dilanjut, Gajah kali Gajah, maka kita bisa lanjut, Kuda kali Gajah. Jika Menteri memukul Menteri, maka bisa kembali pukul dengan Kuda. Tentu disini, ancaman sekak penteng, Kuda C7. Jadi Hitam Kuda A6, melindungi bentak gelap C7. Maka disini, silakan teman-teman lanjutkan permainannya. Dengan keunggulan, satu Kuda dan satu Pion. Oke sobat kotak masalah, kita kembali lagi ke posisi ini. Setelah Pion kali Pion. Langkah terbaik Hitam disini, adalah Kuda ke D7. Kita bisa lanjutkan, Pion menyerang Kuda. Jika lanjut, Pion kali Pion, maka Kuda pukul Pion, menyerang Menteri. Dan juga, menyerang Gajah. Jadi tentu Gajah akan memukul Kuda, Maka Pion pukul Gajah. Lanjut, Menteri menyerang Pion, menghindari serangan dari Kuda. Disini kita bisa lanjutkan, serang Kuda dengan Gajah. Kita bisa menggratiskan Gajah, karena Hitam juga tidak akan berani memukul Gajah. Karena jika Menteri pukul Gajah, Maka Kuda sekak seter ke Gajah 7. Jadi pastinya disini, Hitam akan memukul Pion. Kita adukan saja Menteri. Dan saya yakin di posisi ini, Menteri akan memukul Benteng. Gratis. Maka kita bisa lanjut, Rokado Benteng. Dan disini, konversiasi dari Hitam, setelah memukul Benteng, Raja Hitam terpaku, atau tidak bisa bergerak. Dan juga disini, ancaman Kuda, menyerang Benteng dan Raja, melompat ke Gajah 7. Jadi disini, kita akan mendapatkan Benteng kembali. Jadi apa yang harus dilakukan Hitam di posisi ini? Tentu disini, Hitam akan berpikir dengan keras. Jika Hitam disini mencoba menyelamatkan Benteng, Kuda melompat ke A6. Tentu Benteng ini sudah siap bergeser ke B8. Disini, kita jangan pukul Guda dengan Gajah. Karena jelas Gajah ini sedang mempink Guda. Disini, kita bisa luncurkan Menteri H6. Dan disini, sekakmat tidak bisa dihindari Menteri F8. Dan disini, solusinya adalah, Menteri mengorbankan diri, mundur ke Gap 6. Dan silahkan teman-teman, lanjutkan permainan di posisi ini. Disini, kita akan menang mudah, dan disini juga, Benteng Hitam akan segera hilang. Kita mundur lagi ke posisi ini. Atau bagaimana jika disini, Menteri terlebih dahulu menyerang Raja, dan kembali menyerang Kuda. Maka kita lanjutkan, tutup dengan Menteri. Tentu Menteri ini, menjaga Kuda, dan menjaga Gajah. Bila lanjut, Menteri memukul Benteng, tentu gratis. Maka seperti tadi, kita rokade pendek, dan disini, masih ancaman Kuda, sekak Benteng. Jadi, Menteri akan kembali ke C3. Kita bisa geserkan Menteri, ke F2. Ancaman sekakmat, Menteri ke F8. Ingat ya teman-teman disini, pasti terjadi sekakpat, jika Menteri tidak memblok serangan Menteri ke F6. Jadi, pada posisi ini, langkah terbaik Hitam adalah, Menteri mengandung Menteri. Kita bisa naikkan Menteri, melindungi Kuda. Tentu Menteri ini, hampir terjebak. Jika Menteri disini, ke E5 tentu gratis, dipukul oleh Menteri. Karena Kuda sedang terpin oleh Gajah. Dan langkah yang mungkin disini, Menteri kembali ke A1, atau juga ke A4. Misal disini, Menteri ke A4, maka disini, kita bisa serang Benteng, dengan Gajah. Jika Benteng disini, menghindari serangan dari Menteri, maka sekakmat, Menteri pukul Gajah. Jadi, solusinya disini, Kuda naik ke C6. Karena setelah Menteri memukul Benteng, maka Kuda bisa menutup serangan dari Menteri, maka Benteng pukul Kuda. Tentu Raja harus ke D7. Maka disini, lanjut Menteri E5. Dan jaman sekakmat, Menteri ke D5, tidak dapat dihentikan. Disini, tidak ada bisa yang mengganggunya. Dan sudah dipastikan, Putih akan memenangkan pertandingannya. Karena disini, solusinya adalah, Menteri berkorban, bergerak ke D4. Tapi itu juga, tidak berlangsung lama, karena setelah Menteri pukul Menteri, Raja Kali Kuda, maka sekakmat, Gajah mundur ke C4. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Keurutan ketiga disini, saya ada, pelikan Spence Nikop Paryasen. Pion E4, Pion C5, Kuda F3, lanjut Kuda C6, dan seperti biasa, Open Sicilia, Pion mengandung Pion. Pion makan, Kuda makan Pion, Kuda F6, lanjut Kuda C3. Dan pelikan Spence Nikop, Paryasen, Pion menyerang Kuda. Pokal lanjut, Kuda B5. Kuda ini, siap ke D6, menyerang Raja. Jadi langkah yang sangat populer, atau langkah yang sangat umum, Pion naik ke D6. Dan langkah populer dari hitam pada posisi ini, adalah Gajah ke D5. Ini adalah, langkah-langkah level Grandmaster. Tapi di sini, kita akan memilih opsi kedua, langkah yang populer, Kuda ke D5. Mengadu Kuda. Juga, ancaman sekak benteng, Kuda melompat, Pc7. Jadi biasanya, Kuda akan memukul Kuda, maka lanjut, Pion pukul Kuda. Tentu Kuda akan mundur, kembali menyerang Pion, maka kita lindungi dengan Pion. Dan biasanya, hitam akan melanjutkan, Pion menyerang Kuda. Maka kita lanjut, Menteri A4. Di sini, ancaman di sekaper sekak. Jika Pion pukul Kuda, maka kita pukul benteng. Dan jebakan ini, pernah saya buat, dalam video sebelumnya. Di sini, saya tidak akan bahas panjang, tapi di sini, biasanya, hitam akan merasa pede, dengan Gajah naik ke D7. Idenya di sini, cukup baik, menjebak Kuda putih. Karena sekarang, Benteng A8, sudah terlindung oleh Menteri. Jadi rencananya, hitam akan memukul Kuda, dengan Pion. Tapi justru itu, salah besar. Karena di sini, sekak mat yang sangat indah, Kuda memukul Pion. Oh iya teman-teman, dan jebakan-jebakan ini, atau serangan-serangan ini, sering atau pernah dimainkan, oleh para pecatur, sekelas Grandmaster. Jadi kalau teman-teman berkomentar, ini langkah ngarang-ngarang, yaitu terserah kalian. Oke, kita lanjut permainannya. Di urutan keempat, saya punya, ala pin pariasen. Pion E4, Pion C5, lanjut Pion C3, ala pin pariasen. Dan langkah yang sangat populer di sini, Pion mengadu Pion. Tapi kita tolak, dengan Pion naik ke E5. Di sini kita sudah memasuki, skandinavian center counter. Dan biasanya di sini, hitam akan menaikkan gajah E5, dan akan diikuti, dengan Pion E6. Di sini kita bisa adukkan Pion, naik ke D4. Jika Pion menerima, maka Pion kali Pion. Dan di posisi ini, hitam akan menghancurkan, sayap menteri dari putih. Dengan diawali gajah pukul kuda, maka benteng pukul gajah, dan di sini, hitam akan mendapatkan, Pion A2, setelah menteri menyerang raja. Maka kita tutup dengan gajah, dan setelah menteri pukul Pion, maka selamat teman-teman, di sini kita akan mendapatkan, menteri gajah ke C3. Di sini menteri tidak ada jalan, kecuali memukul benteng. Karena tidak mungkin di sini, menteri memukul Pion di D5. Ya, itu Pionnya sendiri, teman-teman. Jadi di sini, menteri harus memukul benteng. Ya, daripada rugi, maka lanjut menteri pukul menteri. Silahkan teman-teman, lanjutkan permainan di posisi ini. Atau di sini, bila menteri berdiam diri saja, karena di sini tentu aman. Misal Pion naik melindungi Pion, tentu di sini, benteng menyerang menteri, dan dipastikan menteri hitam, akan hilang. Dan teman-teman, bisa melanjutkan permainan, setelah menteri memukul benteng, menteri kali menteri. Kita lanjutkan, ke nomor 5. Baik teman-teman, kita lanjut ke urutan kelima. Di sini, saya ada Semit Moragambit. Setelah Pion C5, kita balas Semit Moragambit, Pion D4. Pion kali Pion, Pion C3. Setelah Pion kali Pion, maka lanjut kuda pukul pion. Dan langkah umum di sini, kuda melompat ke C6, maka kita lanjut kuda F3. Langkah yang sangat populer, pion naik ke D6. Maka kita lanjut gajah F4. Jika di sini gajah mempin kuda, maka kita bisa mendapatkan pion, dengan mengorbankan gajah. Sekat. Setelah di sini raja pukul gajah, maka kuda menyerang raja. Dan di sini kita akan mendapatkan, gajah kembali, menteri pukul gajah. Tetap keuntungan di sini, raja hitam tidak dapat rok kado pendek. Dan di sini kita bisa melanjutkan, menteri E6. Dan lanjut kuda F7. Tentu posisi yang sangat strategis, dan di sini, hitam akan sangat tertekan. Kita kembali. Atau di posisi ini juga, biasanya, gajah tidak naik ke G4. Pemain hitam di sini, biasanya juga akan menaikkan, kuda F6. Kita bisa serang kuda, dengan pion. Dan jika kuda di sini, memukul pion, maka kita bisa pukul kuda, dengan kuda. Setelah pion kembali, memukul kuda, maka di sini kita akan mendapatkan, menteri, gajah pukul pion. Setelah raja pukul gajah, maka silakan teman-teman, melanjutkan permainannya, di posisi ini. Kita kembali ke posisi ini. Atau bagaimana, bila di sini, pion yang memukul pion, mengadu menteri. Kita bisa pukul menteri, dengan menteri. Setelah kuda memukul menteri, kita bisa naikkan, kuda B5. Tentu, ancaman sekak benteng, kuda C7. Jadi benteng akan bergeser, maka bisa lanjut, pukul pion, dengan kuda. Ancaman sekak mat, gajah memukul pion. Jika gajah mengadu gajah, maka sekak mat, kuda ke C7. Atau jika di sini, kuda memblok serangan gajah, maka kita bisa pukul kuda, dengan gajah. Setelah gajah kembali, memukul gajah, maka lanjut, kuda sekak. Tentu raja hanya bisa ke D8, maka lanjut, kuda pukul gajah, dan sekak. Setelah pion pukul kuda, maka kita kembali sekak, menyerang raja, dan benteng. Dan silakan teman-teman, lanjutkan permainan di posisi ini. Tentu kita unggul satu benteng. Oke, di urutan terakhir, saya ada Menggarini Traps. Setelah pion C5, maka kita lanjut pion A3, Menggarini Parijasen. Kuda C6, maka kita lanjut pion B4. Setelah pion pukul pion, pion makan, dan kuda tali pion. Pion menyerang kuda, maka kuda kembali, lanjut pion D4, menguasai pusat permainan. Tentu akan lanjut pion menyerang kuda. Jadi pion di sini, akan mencoba memblok, maka pion kali pion, menteri pukul pion. Kita bisa naikkan kuda A3, di banyak kasus, biasanya pion akan ke E6, tentu gajah menyerang kuda. Kita bisa lompatkan kuda B5, ancaman skak seter, kuda C7. Biasanya di sini, menteri akan kembali ke D8, atau gajah akan naik ke D6, menjaga petak gelap C7. Jika gajah di sini, naik ke D6, kita bisa lanjutkan, menteri G4, menyerang pion di G7. Tentu langkah sederhana di sini, pion akan ke G6. Dan di sini, kita jebak menteri hitam, gajah C4. Jika menteri pukul gajah, maka sekak seter, kuda pukul gajah. Jadi langkah terbaik menteri di sini, adalah mengadu menteri. Maka lanjut, menteri kali menteri, dan setelah pion pukul menteri, maka kita di sini, mendapatkan gajah gratis. Kuda pukul gajah. Dan teman-teman, bisa melanjutkan permainan di posisi ini. Kita kembali lagi ke posisi ini. Tadi di sini, gajah ke D6. Bagaimana jika menteri, mundur kembali ke D8? Kita lanjut, gajah yang keempat. Tentu masih ancaman sekak benteng, kuda ke C7. Tentu di sini, pion akan menutup serangan dari gajah. Maka lanjut, pion kali pion, mengadu menteri. Jika menteri pukul menteri, kita pukul kembali saja, dengan benteng. Tentu kita di sini, unggul dalam posisi. Atau jika di sini, menteri menolak, misal menteri ke E7, maka kalian bisa lanjut, kuda menyerang raja. Setelah raja bergeser ke D8, maka kuda bisa memukul pion, dan menyerang raja kembali. Setelah raja kembali menyerang kuda, maka lanjut, pion naik mengadu pion, sekak. Di sini tentu, kuda gratis dipukul oleh raja. Maka lanjut, benteng menyerang raja. Di sini raja tidak dapat bergerak, kecuali kuda menutup. Maka lanjut, menteri sekak. Dan di sini raja hanya bisa ke B6, maka jelas di sini, sekak mat, menteri ke B5. Oke teman-teman, jadi itulah, 6 serangan, atau 6 jebakan, dalam menghadapi pertahanan Sicilia, dengan 6 pembukaan yang berbeda, atau 6 variasi yang berbeda. Semoga video ini, bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan harapan saya, teman-teman, menyukai video saya kali ini. Dan bila ada salah-salah kata, sekiranya teman-teman mau memaafkan. Salam sukses selalu, salam bahagia, jaga diri, sekian dan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.